Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai kali ini kami akan membahas 6 pondok pesantren terbaik di Jawa Tengah dimana di pulau Jawa pondok pesantren dapat ditemukan di berbagai kota besar maupun kecil seiring dengan berjalannya waktu pondok pesantren atau yang kerap disebut dengan ponpes secara terus-menerus mendapatkan peningkatan kepercayaan dari masyarakat sebagai tempat menimba ilmu para pelajar tak heran apabila kini jumlah pondok pesantren semakin bertambah terutama di pulau Jawa Jawa Tengah sebagai tempat strategis di tengah pulau Jawa tentunya menjadi salah satu lokasi dimana jumlah pondok pes terus meningkat hal ini disebabkan oleh meningkatnya animo masyarakat Jawa Tengah terkait tempat belajar ilmu akademik cara agama Islam pada kesempatan kali ini saja dah Kiai akan memberikan rekomendasi berupa daftar pondok pesantren terbaik di seluruh area Jawa Tengah pembahasan selengkapnya terkait pondok pesantren di Jawa Tengah bisa disimak langsung di video berikut ini alangkah baiknya sebelum melanjutkan video ini untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami dengan dan mensubscribe channel ini berarti Anda mendukung kami dalam menyiarkan agama Islam serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru nomor 6 pondok pesantren selamat kendal pondok pesantren terbaik Jawa Tengah adalah pondok pesantren modern selamat di kendal dimana selain menyediakan sekolah pada umumnya PPM selamat juga menawarkan program unggulan agama Islam fasilitas pondok pesantren gedung aula laboratorium IPA dan komputer perpustakaan kantin kooperasi lapangan kolam renang ruang kesehatan taman dan gazebo nomor 5 pondok pesantren darulfalah bangsri darulfalah telah menjadi pesantren terbaik di bangsri Jepara Jawa Tengah dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Amsilati pondok pesantren darulfalah amsilati sendiri sudah tersedia untuk jejang sekolah formal yakni MI MTS MA hingga ma'ahat alih fasilitas pondok pesantren gedung serbaguna aula pesangrehan taman kedaton perpustakaan pusat medis dan lain-lain nomor 4 pondok pesantren Al Muayyad Surakarta pondok pesantren terbaik di Jawa Tengah lainnya masih datang dari kota Surakarta tepatnya di Mangku Yudan pondok pesantren Al Muayyad Mangku Yudan mempunyai beberapa program khusus yakni Madrasah Dinia Awalya serta Madrasah Dinia Usto Estakulu Kuler Futsal Pramuka Keterampilan Sablon Publik Sepaya King Jurnalistik dan PMR Nomor 3 Pondok pesantren Darul Amanah Sukorjo Darul Amanah merupakan sebuah pondok pesantren modern di Sukorjo Gendal dimana Darul Amanah sendiri telah menyediakan tingkatan pendidikan terbaik mulai dari MTS, MA, SMK hingga pada level setara perguruan tinggi pada jenjang perguruan tinggi Darul Amanah terdapat S1 jurusan Tarbiah PAI serta Sariah fasilitas pondok pesantren asrama putra dan putri 2 lantai 2 masjid terpisah putra dan putri laboratorium perpustakaan, minimarket, balai kesehatan, dan pengawasan 24 jam Nomor 2 Pondok pesantren Azabul Cafe Semarang Sebagai kota terbesar di Jawa Tengah Tentunya Semarang menjadi tempat salah satu pondok pesantren terbaik Sebut saja pondok pesantren Azabul Cafe yang menjalankan sistem sekolah berwawasan agita ahli sunnah wal jamaah Selain mendalami ilmu agama, Santri Azabul Cafe baik diajarkan untuk memegang teguh NKRI berdasarkan Pancasila serta UUD 1945 Fasilitas pondok pesantren, SMP, MTS, MA, SMK, dan perguruan tinggi Matahat Ali Azabul Cafe, 5 area kampus Perpustakaan, laboratorium komputer, dan otomotif, sarana olahraga, studio musik, minimarket, dan laundry Nomor 1 Pondok pesantren Asalam Sukoharjo Pondok pesantren modern Islam Asalam merupakan sebuah pondok pesantren di Sukoharjo, Surakarta, Sulu Di mana PPMI Asalam didirikan di bawah Yayasan Majelis Pendidikan Islam, Surakarta Dengan penyongkong utama Haji Siti Aminah Abdullah, selaku pemilik percetakan tiga serangkai Sulu Sebagai salah satu pondok pesantren terbaik, PPMI Asalam Sukoharjo menyediakan tingkatan sekolah MTS, MA, SMA, SMK, serta SMP David Alquran, dan SENS khusus putra Fasilitas pondok pesantren, laboratorium, perpustakaan, lapangan, gedung auditorium, Resto Asalam, pusat kesehatan, asrama berdaya tampung, 2450 siswa Demikianlah 5 pondok pesantren terbaik di Jawa Tengah, serta gambaran mengenai fasilitas di dalamnya Semoga setelah menonton video ini, para siswa maupun orang tua mendapatkan referensi tambahan ketika ingin mendaftarkan sebagai salah satu santri Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai Agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan subscribe berarti Anda mendukung channel kami menyiarkan agama Islam Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!